Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kami akan membahas terkait Prabowo Subianto ada dua berita yang akan kami sajikan pada hari ini teman-teman yang pertama menhan Prabowo tertarik beli rudal dan radar Swedia kemudian berita yang kedua Prabowo bertemu Erdogan kerjasama pertahanan itulah teman-teman dua berita yang akan kami sajikan pada hari ini namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Intro Menhan Prabowo tertarik beli rudal dan radar Swedia Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merespon penjajakan kerjasama sektor pertahanan antara Indonesia dan Swedia Prabowo tertarik dengan rudal bikinan negara Eropa Utara itu Saya tertarik dengan teknologi sistem pertahanannya khususnya rudal dan radar ujar Menteri Prabowo seperti dilangsir dalam siaran pesnya pada hari Kamis 21 November 2019 Hal itu dinyatakan Prabowo setelah bertemu dengan Dubes RI untuk Swedia Bagas Hapsoro Mereka menjajaki peningkatan kerjasama sektor pertahanan RI Swedia antara lain dalam bidang pertahanan maritim, industri teknologi, pendidikan pertahanan, penanggulangan terorisme, pasukan perdamaian, hingga kerjasama dan pelayanan kesehatan militer Namun kesepahaman memperandum of understanding atau MOU peningkatan kerjasama itu sebenarnya sudah ditekan ke dua negara pada tahun 2016 Namun DPR RI belum juga meratifikasi nota kesepahaman itu Indonesia memerlukan pemenuhan kebutuhan prasarat yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu adanya alih teknologi dan menggunaan bahan-bahan lokal Swedia juga menjanjikan peluang job description bagi Indonesia Ujar Dubes Bagas Prabowo menyatakan ratifikasi segera dilakukan supaya peningkatan kerjasama bisa segera diimplementasikan Prabowo kagum dengan kekuatan pertahanan Swedia Pemerintah Indonesia mengharapkan adanya migrasi teknologi dari Swedia ke Indonesia di masa mendatang Prabowo menyatakan tentara juga perlu belajar ke luar negeri Kerjasama pertahanan sebagaimana tertuang dalam MOU tahun 2016 juga memberikan kesempatan bagi RI untuk bisa melihat dan mempelajari kemajuan teknologi Swedia Saya juga ingin seluruh taruna kita belajar ke luar negeri agar pemahaman tentang pertahanannya meningkat juga kemampuan bahasanya Saya yakin tentara-tara kita akan jauh lebih unggul dibandingkan negara lain Tambah Menteri Prabowo Di tempat terpisah Dubes Bagas juga bertemu dengan Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau Marsalan TNI Elianto Susetio Dalam pertemuan tersebut disoroti kerjasama dalam bidang pelayanan medis militer Rencana pengadaan alutsista dan rencana kunjungan kasau ke Swedia Itulah teman-teman berita pertama bahwa Prabowo tertarik beli rudal dan radar Swedia Tetapi yang lebih penting dari itu bahwa kerjasama dengan Swedia adalah Adanya migrasi teknologi dari Swedia ke Indonesia di masa mendatang Ini yang diharapkan oleh Menteri Prabowo Subianto Kemudian berita yang kedua teman-teman Bahwa Prabowo bertemu Erdogan kerjasama pertahanan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Turki Pada 27-29 November 2019 Bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Dan Menteri Turki Hulusi Akar Prabowo dan Erdogan membahas penguatan kerjasama pertahanan kedua negara Dalam pertemuan tersebut berlangsung diskusi interaktif Mengenai berbagai aspek kerjasama pertahanan Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif Duta Besar RI untuk Turki lalu Muhammad Iqbal menjelaskan Isi pertemuan Menhan Prabowo dengan Presiden Erdogan dalam keterangan tertulis dari KPRI Ankara Yang diterima pada hari Sabtu 30 November 2019 Menhan Prabowo menyampaikan salam dari Presiden Jokowi Dan keinginan Indonesia untuk semakin memperkuat kerjasama pertahanan dan industri pertahanan Yang sudah ada selama ini kata dia Sementara itu Presiden Erdogan juga menegaskan kembali Perhatian khusus Turki terhadap hubungan dengan Indonesia Termasuk di bidang kerjasama pertahanan Ujar Iqbal Sebelum diterima Presiden Erdogan Prabowo melakukan kunjungan resmi ke Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar Dan diterima dengan upacara kemiliteran Prabowo juga melakukan kunjungan kehormatan Kepada Ketua Presiden Industri Pertahanan SSB Ismail Demir SSB adalah lembaga yang dimimpin langsung oleh Presiden Turki Dan membawai seluruh industri pertahanan di Turki Menhan Prabowo mengharapkan Agar perjanjian pertahanan di antara kedua negara Dapat segera dibahas dan ditandatangani Kata Dubes Iqbal menjelaskan isi pembicaraan Menhan Prabowo Dengan Menhan Hulusi Akar Tidak hanya peningkatan kemampuan alutsista Yang menjadi perhatian Menhan dalam pertemuan-pertemuan tersebut Tetapi juga kapasitas personil TNI mendapatkan perhatian Karena itu kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan Akan mendapatkan porsi perhatian yang signifikan Dan akan segera dimulai Imbuh Dubes Iqbal Selain melakukan pertemuan dengan Presiden Erdogan Dan pejabat tinggi Turki di bidang pertahanan Prabowo juga melakukan kunjungan lapangan Ke Armada Utama Angkatan Laut Turki di Golcuk, Kocairi Pada Irabu 27 November 2019 Di markas Armada Utama yang juga merupakan galangan kapal selam tersebut Menhan RI diterima langsung oleh Komandan Armada Utama Laksamana Ercumen, Totliogu Prabowo juga berkesempatan meninjau langsung Kapal perang kelas Kaurvet terbaru produksi Turki T.J.G. Kina Liada Indonesia dan Turki memiliki kerjasama yang kuat di bidang pertahanan Kedua negara sudah memiliki nota kesepahaman Tentang kerjasama industri pertahanan sejak 2020 Dan akan diperluas melalui nota kesepahaman Kerjasama pertahanan yang diharapkan Dapat ditandatangani pada tahun 2020 Indonesia dan Turki juga sudah berhasil mengembangkan Bersama tank kelas menengah medium tank Dengan teknologi terbaru Tank tersebut diharapkan sudah akan mulai Diproduksi pada tahun 2020 Nah itulah teman-teman pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Dan Menhan Turki serta Presiden Turki Resep Tayyip Erdogan Dalam pertemuan itu membahas kerjasama pertahanan kedua negara Dan mudah-mudahan kita berharap kerjasama ini segera direalisasikan Sehingga hubungan Turki dan Indonesia akan semakin harmonis Itulah teman-teman dua berita yang kami sajikan pada hari ini Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa mendilainya Dan terakhir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selanuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!